Oke guys, dan ini adalah TV ukuran 43 inci dari brand-nya Panasonic dengan seri HX600G Oke, nah ini tampilan dari TV-nya guys, ini sudah sistem Android TV Nah, di sini ada Google Assistant-nya juga Atau bisa kita bilang, oke Google, ini dia TV yang bisa seperti itu Kalau di bawahnya lagi ini, nama serinya ya, TH43HX600G Kalau untuk spesifikasinya, teman-teman bisa melihat di sini Netflix, Chromecast Bull-in, 4K Color Engine, Hexa Chroma Drive Di sini ada Wide Viewing Angle, dan di sini ada Narrow Bezel Terus dulu si gambarnya ini, teman-teman, 4K HDR atau bisa juga dibilang dengan 3840 x 2160 piksel Oke, di sini ada keterangannya Merek Panasonic, jenis produk LED, desainnya oleh Panasonic ya Dibuat di Indonesia kalau produk ini Oke Nah, kita langsung kita unbox saja ya produk ini Kita lihat bagaimana tampilan dari produknya Kita lihat desain dari produknya Kita sama-sama kita lihat guys Oke Oke guys, di dalam kotak kita bisa mendapatkan berupa ini Ini ada accessoriesnya Seperti remote Di sini ada remote ya Remote Ada kabel power Di sini ada baterai remote juga Di sini ada buku panduan sama garansinya guys Ini kabel VA ini ya Oke, kita taruh sini dulu ya Dan di sini kita mendapatkan kaki juga Ini kiri kan kaki ya Kakinya ini berbahan plastik Oke, langsung saja kita pasang kakinya ya Oke guys, saya pasang kakinya dulu ya Nah, ini model dari kaki TV seri 600 ini HX600 Ini model kakinya Ini model kakinya Kakinya masih plastik ya Oke, nah ini cara masangnya gampang Di sini ada kodenya Ini B Satu lagi kita buka lagi ya Oke Kita buka Ini kodenya apa ya Kita sama-sama kita lihat ya Di sini A Ini dia Oke, dan kita cari bautnya Di sini bautnya guys Bautnya ini Bautnya ada 4 juga bautnya Bautnya cacing ya Ada 4 juga Oke, kita buka Nah guys, langsung saja kita pasang ya Bautnya cacing ya Oke, nah ini sudah terpasang Sudah koko ya Di sini untuk speaker-nya seperti ini Ini power-nya, ini speaker-nya Ini layarnya, ini bezel-nya masih bahan plastik Lumayan tipis juga Tapi tidak terlalu tipis juga nih Tapi oke lah Untuk layarnya kita tidak tahu Tidak soft, tidak yang hard Kita sama-sama lihat nanti Setelah dihidupkan ya Oke, kalau untuk garansi TV ini Selama satu tahun Oke, langsung saja kita Taruh ya TV ini di tempatnya Ini kita taruh TV ini Untuk sementara di botnya Nah guys Beginilah tampilan dari unit TV-nya Desain dari TV Panasonic ini Untuk remote-nya seperti ini ya Remote-nya seperti ini Agak besar remote-nya ya Tapi ini sudah bisa Google Assistant atau Voice ya Oke, langsung saja kita hidupkan ya Oke guys Nah ini sudah kita install Dan begini tampilan dari TV-nya Teman-teman bisa melihat sendiri Ini tampilan dari TV-nya Yang seri HX600 ya Dia sudah sistem Android TV Oke, kita lihat ini Menggunakan Android berapa Kita lihat sama-sama ya Menggunakan Android berapa Di TV ini Kita lihat tentangnya seperti apa Oke guys TV ini sudah menggunakan Android 10 ya guys ya Ini menggunakan versi terbaru Versi 10 Ini seri terbaru 2021 guys Oke, ini sudah oke kali nih Untuk harganya ini Kisaran 5 jutaan Dan teman-teman bisa mendapatkan ini Di toko-toko terluka Ataupun teman-teman bisa kunjungi langsung Store kita di Informal Review Work Pekan Baru Nah, kita lihat dulu ya Kalau untuk model dari videonya Nah, guys Begini tampilan dari TV-nya Ini sangat cantik ya Modelnya ya Kalau untuk ketebalannya ini Ya, lumayan tebal juga sih Kalau untuk import-optionnya Kita bisa mendapatkan USB-nya kita dapat 2 HDMI-nya ada 3 Ada kabel LAN Kabel optik Kabel VA-in ada juga Ini untuk Babang bracket-nya Kalau misal teman-teman Memasang TV ini Ke bracket Menggunakan bracket Itu suara ini Menggunakan DTS sound ya Ini untuk spesifikasi produknya Hubung Kita langsung buka YouTube ya Kita tes langsung buka YouTube Gimana tampilan dari TV ini Kalau kita membuka YouTube Dengan Rose Rose C4K Kita langsung kita buka Oke Tunggu aja guys Nah, ini dia Tampilan dari YouTube-nya Langsung aja kita buka Yang resolusi 4K Ini kita lihat Demo 4K Dari YouTube Coba ini aja Lumayan lele juga sih Jaringan saya Coba lagi ya Kita naikkan ke resolusi ini Mungkin resolusinya Oh, udah ini dia Udah 1440 2K Atau Bisa juga kita naikkan Ke 4K Tapi Kita coba dulu Di resolusi ini Kita lihat suaranya Langsung ya Wow Ini modelnya guys Teman-teman Lihat sendiri Ini tajam sekali Video ya Kalau untuk panelnya Oh, udah Untuk panel Udah hard panel ya guys ya Wih, keren kali nih Udah hard panel TV ya Hmm, tajam lah Untuk bisa lihat sendiri Ini tajam sekali Panelnya udah hard panel Menggunakan hard panel ya Ini modelnya Tunggu di Terima kali coy Ini seri terbaru 2021 Kalau untuk spesifikasi Untuk spesifikasi yang lainnya Sama ya Karena udah sistem Android TV Tapi di seri ini Dia menggunakan Android versi 10 Ini versi paling tinggi Oke Suaranya dari Bawa langsung Suara ini guys Ini model remnya Oke teman-teman Kalau untuk harga selanjutnya Nanti saya bakal Mencantumkan Harganya itu Di deskripsi video saya Dan Sekalian saya Cantumkan Spesifikasi produk ini Di deskripsi video saya Oke guys Mungkin hanya itu Yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mau maaf Dan terakhir Terima kasih Bye bye